Terdapat perbatasan antara Banyuasin dan juga Tadri Cahaya Wafil Mualiak. Sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama di wilayah perbatasan Sungai Benu, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Tanah Pilih, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, sekaligus sinergitas pembangunan antar daerah perbatasan. Bupati Tanjung Jabung Timur Haji Romi Haryanto SE melaksanakan kunjungan kerja ke Bumi Sedulang Setudung, Selasa, 14 Desember 2021. Bupati Banyuasin Haji Askolani S.A.M.H. mengatakan, kerjasama ini akan ditingkatkan lagi ke depan, akan mengundang Gubernur Jambi dan Gubernur Sumatera Selatan untuk meningkatkan kerjasama di wilayah masing-masing, guna memberikan dampak yang baik bagi warga masing-masing wilayah. Itu tentunya kalau kita tidak bersinergi, tidak berkolaborasi dan sama-sama, kasihan dengan masyarakat yang ada di kota Tarsan. Jadi saya banyak ucapkan terima kasih kepada Bupati Tanjung Timur dan mau dan telah bekerjasama dengan kami dan kita banyak juga dinikmati oleh masyarakat kami berkait dengan jalan juga yang sudah dibangun Pak Bupati. Pak Bupati sudah dibangun 6 meter seperti kami, 4 meter itu saja gila. Yang penting jalannya bagus. Memang masyarakat kita tidak perlu jalan lebar, yang mereka perlu jalannya bagus. Tapi yang kami perlihatkan 6 meter itu sebenarnya tidak boleh lagi. Cuma jalan porosnya bahaya-bahaya. Kalau jalan ke jasa-besa sebenarnya paling banyak 4 meter juga ya. 4 meter juga kurang. Hal senada disampaikan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Haji Romy Haryanto, SH. Dikatakannya bahwa pemerintah Kabupaten Banyu Asin dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sepakat untuk sama-sama membangun di wilayah masing-masing. Tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat masing-masing di dua kabupaten ini. Mungkin dijadwalkan kalau bisa ketemu Bupaten Asin dan saya berharap sekali. Dan saya janji sama beliau, karena ini kerjasama bukan cuma kerjasama dua kabupaten, tapi kerjasama dua provinsi. Saya akan bawa Bapak Kabupaten Asin ke sini. Banyu Asin, tapi beliau janji harus menghadirkan Bapak Kabupaten Asin. Sumser di sini. Supaya kerjasama ini lebih banyak lagi dapat bermanfaat untuk masyarakat kita. Kerjasama ini jangan cuma sekedar seringnya belakang. Saya harap sekali, ini dapat membawa membaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saudara-saudara kami di Banyu Asin. Dan ke depan kerjasama ini harus lebih ditingkatkan lagi. Kunjungan yang sudah sekian kali dalam rangka untuk tidak lanjut kerjasama di wilayah perbatasan. Kebenaran di perbatasan kita Kabupaten Banyu Asin sama dengan perbatasan Tanjung Jabung Timur di daerah Sungai Penuh. Sehingga di situ ada kerjasama yang kita lakukan buat di Tanjung Jabung Timur membangun gedung SMP, kita membangun gedung SD. Beliau membangun jalan, kita membangun jembatan di sebuah tempat. Dan beliau membangun listrik, penerangan kita membangun banyak-banyak power untuk internet. Jadi ini kerjasama yang harus kita tinggal ke depan. Dan beliau tadi sudah sampaikan akan mengajak dan kita mengundang Pak Gubernur Provinsi Jandi, sekaligus Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, insya Allah akan kita temukan di Kabupaten Tanjung Asin untuk membangun wilayah perbatasan dan bisa kerjasama-kerjasama di bidang lainnya. Terus akan kita tindaklanjuti. Dampak bagi masyarakat Banyu Asin yang harus kita sampaikan? Ya, sudah barang pasti untuk membantu dalam bidang pelayanan dan juga dalam bidang pembangunan semua sektor di Banyu Asin. Dan sangat menguntungkan bagi kita Kabupaten Banyu Asin bisa kerjasama dengan. Sama-sama saling menguntungkan. Saling saling menguntungkan. Menilai lanjuti MOU yang sudah kami tetangani Pemimpinan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pemerintah daerah Banyu Asin dan tentunya kami berharap dan sepakat ini berbedaan bisa bermampat untuk masyarakat kedua Kabupaten dan kerjasama ini pun kami sepakat untuk ditingkatkan ketingkatan yang lebih tinggi. Saya berjadik sama Bapak Bupati Banyu Asin akan bawa Bapak Gubernur ke sini dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Gubernur kedua provinsi ini akan semakin meningkatkan kerjasama kedua daerah. Bara Banyu Asin TV melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!